Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani selamat sore semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sahabat ya nah sahabat tani untuk mengingat kesehatan sahabat ya hari ini admin akan berbagi lagi ke teman-teman semua untuk bagaimana caranya menyehatkan tanaman pisang sahabat ya alhamdulillah tanaman pisang ini sudah sehat ya ini 6 hari yang lalu kita kocer dengan urea organik yang mana urianya itu terbuat dari dedaunan sahabat ya daun lantoro kita kocorkan kesini ya kita cairkan dan ini perkembangan terbarunya seperti ini ini sudah 6 hari setelah pemupukan sahabat luar biasa sahabat ya ini waktu menanam daun yang ini segini sahabat ya nah setelah 2 minggu muncul lagi ini sahabat ya dan ini mau minggu ketiga sudah segini sahabat ya jadi 1 minggu 1 pelepah pisang sahabat ya perkembangannya luar biasa padahal kita hanya menggunakan pupuk alami saja sahabat nah itu dokumentasi waktu kita penanaman ya menggunakan air kelapa waktu itu dan pupuk organik nah sahabat tani hari ini kita akan menyehatkan tanaman pisang sahabat ya yang mana tanaman pisang ini juga rentan dari penyakit jamur pusarium sahabat nah ini pusarium ini bisa ditekan ya bisa dicegah dengan jamur lagi gitu ya jadi jamur pusarium itu bisa ditekan dengan jamur lagi yang mana jamur itu tidak harus kita beli di toko sahabat salah satu jamur yang bisa menekan pusarium adalah trichoderma nah trichoderma ini tidak harus beli ke toko sahabat ya tidak perlu membuat kita bisa ambil langsung di alam sahabat untuk trichoderma sahabat ya nah sahabat tani untuk trichoderma pada hari ini admin akan mengambil dari kayu ya dari kayu yang ditumbuhi trichoderma seperti yang admin sudah katakan beberapa hari lalu sahabat ya trichoderma itu bisa kita dapatkan ketika ada kayu yang terbakarnya tidak sempurna itu biasanya kalau habis kemarau lalu ada hujan biasanya tumbuh trichoderma nah ini contoh trichoderma yang ada pada kayu sahabat ya di kayu ini banyak trichodermanya sahabat ya ini sisa admin mengambil sahabat alhamdulillah sekarang sudah tumbuh lagi trichodermanya sahabat nah sahabat tani ini admin bagikan ke teman-teman semua supaya teman-teman lebih mudah dalam membuat pupuk ya jadi trichoderma sebetulnya itu sudah ada di alam kita tinggal mengambilnya saja ya kalau mau tapi sahabat ya nah selain trichoderma kita juga bisa memanfaatkan jamur jakabak nah ini jamur ini admin tanam disini waktu itu sahabat ya waktu kita upload video tentang tanaman cabai sahabat nah hari ini kita akan lindungi kembali tanaman kita selain dengan jamur jakabak kita akan lindungi dengan trichoderma sahabat supaya tanaman pisang kita tidak kena layu pusarium sahabat ya nah sahabat tani edukasi ini penting diketahui oleh para petani supaya para petani lebih cerdas dan lebih hemat sahabat dan admin ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah komentar tadi ya di video yang kemarin admin membuat video NPK bakter sahabat nah beliau komentar katanya mendingan pakai bekatul katanya direbus kalau pakai tanah kayu lapuk katanya ribet nah lebih ribet lagi kalau kita merebus bekatul sahabat ya dan juga bekatul itu tidak semua orang punya sahabat ya siapa tahu aja di daerah kita tidak ada sawah ya jadi tidak ada penggilingan padi repot kita dapat bekatul ya atau dadak sahabat ya gak apa-apa sih komentar ya malah ngeramein bagus lah terima kasih sudah komentar tapi menurut admin dengan tanah dari kayu lapuk itu lebih mudah ya tidak ribet oke itu untuk pembahasan soal NPK bakter yang kita buat kemarin sahabat nah hari ini kita akan memupuk kembali sebenarnya memupuk ya karena ini trichoderma ini sebagai CPT juga pupuk sebetulnya karena ini membantu mempercepat pertumbuhan ya trichoderma ini nah ini trichoderma dari alam sahabat langsung kita gunakan sahabat nah biasanya trichoderma ini membutuhkan karbohidrat sahabat kalau di tutorial tutorial ya kasih nasi atau kasih eticin beras itu biasanya sahabat nah ini untuk menguatkan pendapat admin bahwa yang lebih mudah itu dengan kayu lapuk sahabat nah contohnya seperti ini sahabat ya ini kayu lapuk yang sudah bisa diaplikasikan ke tanaman nah bekatul harus beli harus direbus katanya ya kalau ini mah enggak harus merebus sahabat ya ini juga karbohidrat kandungannya ya ini pospat ini dominan pospat sahabat di kayu lapuk ini nah kayu lapuk ini disukai oleh jamur ya nah ini ini buktinya ya banyak jamurnya di kayu yang sudah lapuk sahabat nah ini nanti ini sebagai pengganti karbohidrat sahabat seperti pada tutorial-tutorial yang lainnya yang mana trichoderma itu aplikasinya biasanya ditambah karbohidrat ya baik aplikasi ataupun isolasi biasanya ditambahkan karbohidrat nah sebetulnya ada yang lebih mudah yaitu bisa diaplikasikan langsung seperti ini trichoderma dari alam kemudian kita kasih karbohidrat alami yaitu dari kayu yang sudah lapuk seperti ini sahabat nah ini menurut admin ya penggunaan kayu lapuk ini bagus juga untuk aplikasi trichoderma karena faktanya jamur menyukai kayu lapuk sahabat ya karena di dalam kayu lapuk ini mengandung karbohidrat ya ini faktanya ya kayu ditembuhi jamur ya ini juga kayu ditembuhi jamur cuma jamurnya trichoderma nah sekarang kita akan bagikan ke teman-teman semua cara mudah menggunakan trichoderma ya jadi tidak selamanya juga harus pakai bekatur selamanya juga harus pakai air kelapa gitu ya bisa juga pakai kayu-kayu yang sudah lapuk seperti ini sahabat ini juga bisa kita manfaatkan sahabat ya nah ini nanti membantu mempercepat pertumbuhan tanaman nah untuk jamur ini ini membantu tanaman mencegah dari layupusarium ya jadi nanti jamur trichoderma ini akan mendominasi area sini ya sekitar tempat ini sehingga patogen tidak akan bisa berkembang disini karena disini sudah banyak trichodermanya sahabat ya nah bentuknya seperti ini trichoderma sahabat nah sahabat ini jadi menurut adjun seperti ini ya aplikasi yang paling mudah dalam aplikasi pupuk organik nah ini kalau ditaruh ke nasi nanti banyak di nasi jamur trichodermanya sahabat nah ini sangat mudah sekali sahabat ya dalam aplikasinya seperti ini kita tinggal taburkan saja bahan organik yang sudah siap aplikasi ya kalau yang hijau seperti ini ini jangan dimasukkan sahabat kita kasih yang sudah siap aplikasi aja ya serbuk gergaji juga boleh sebetulnya nah kita taburkan di sekitar tanaman lalu kita urug lagi dengan tanah sahabat kita timpun lagi dengan tanah nah ini sangat mudah sekali ya trichoderma itu tidak harus membeli ya tidak harus beli di toko ya kita bisa cari di alam kita tinggal ambil saja seperti ini bahkan alamnya itu di depan rumah sahabat ya gak harus kejauh-jauh trichoderma kalau tahu tapi teman-teman ya kurang lebih seperti itu bentuk trichoderma sahabat nah ini nanti akan melindungi tanaman pisang kita dari pusarium sahabat nah sekarang kita lindungi lagi nih si trichodermanya dengan dikasih mulsa media tanamnya sahabat ya kita tutupin lagi dengan bahan organik sehingga ini trichodermanya akan aman dari sengatan sinar matahari langsung sahabat nah kita tutup dengan ini mulsa organik sahabat nah seperti ini sahabat jadi sangat mudah sebetulnya sahabat ya merawat tanaman kalau mau kreatif sahabat ya jangankan pupuk organik cair ya pupuk padat pun bisa langsung kita dapatkan dari kayu saja sehingga nantinya dari kayu lapuk itu bisa menyuplai kandungan pospat pada tanaman kita sahabat oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat semoga tanaman pisang kita subur dan aman dari layu pusarium karena layu pusarium kalau sudah menjangkit itu sulit sekali dikendalikan sahabat makanya sebelum kena kita pagari dengan trichoderma sahabat supaya si pusariumnya tidak dekat ke tanaman kita oke sahabat tani ademin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati